Intro Mata adalah panglima hati Segala yang kita kerjakan Tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis Semua akan kita kuak disini Menembus mata batin Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah hadir di sebelah saya adalah Kimberly Irene Kimberly apa kabar? Baik Kamu pernah punya pengalaman mistis? Iya, aku pernah mengalami pengalaman mistis Gimana ceritanya? Waktu itu aku lagi nyetir mobil Aku dari desa mau ke kota Sekitar jam 10 malam Tiba-tiba itu pas di tengah hutan gitu Digelap, gak ada mobil-mobil lain lagi jalan Tiba-tiba aku tuh kayak gini kan Gak bisa gerak sama sekali badan aku Aku mau nginjak gas, mau nginjak rem Semua gak bisa Tapi mobil lagi dalam kondisi jalan? Iya, dalam kondisi jalan Disitu aku kayak mau nangis Eh kok mau nangis pun tuh kayak gak bisa gerak sama sekali Sendirian Sendirian Sendirian, nah pas posisi itu tuh emang kayak jalan tuh kayak gelap banget Dan tiba-tiba tuh aku sadar gitu Eh di depan ternyata jurang Pas udah mau masuk jurang, aku langsung berdoa dulu Berdoa dalam hati Gitu kan Akhirnya aku bisa sadar, aku bisa nge-rem Dan aku berhenti disitu sekitar 15 menit Aku telepon orang Orang datang sekitar setengah jam kemudian Tapi disitu badan aku tuh masih kayak yang pucat Terus gemeteran gitu Itu apa yang kamu rasain? Maksudnya ada memang sosok yang datang yang mengganggu Iya, tiba-tiba lagi jalan Terus ada kayak sesuatu yang besar Tapi aku gak tau apa Kayak besar Terus kayak megangin aku gitu Jadi aku gak bisa gerak Tapi gak begitu jelas bentuknya gimana Tapi setelah itu baik-baik aja? Setelah itu baik-baik aja sih Oke baik Mudah-mudahan malam hari ini juga kamu baik-baik aja Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama Dia adalah seorang pria yang pernah terlibat Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran Kayaknya persilahkan Rian Selamat malam Selamat malam Selamat malam Silahkan Selamat malam Selamat malam saya sempat kakak sepupu saya karena apa ya? pada saat itu saya terjerumus dalam narkoba baik, tapi waktu itu sudah bertanggung jawab di hukum? sudah oke, apa tujuan Anda datang ke mana bus mata batin? tujuan saya datang ke sini karena saya masih merasa bersalah sampai saat ini dan itu selalu menghantui saya selama 8 tahun oke, karena dihantui rasa bersalah itu, maka saya datang ke sini? betul pernah didatangi sama almarhum? pernah dalam mimpi atau langsung? dalam mimpi dan langsung itu pernah dua kali dan langsung itu sekilas mulia gak ada komunikasi, gak ada pesan apa-apa yang disampaikan? tidak ada baik, mudah-mudahan Mas Rian bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami dia adalah seorang indigo kami persilahkan Roy Kiyoshi Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi dengan mata batinnya Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan Rian tinggal di rumah bernomor 25 terakhir tanggal 6 Desember 1992 dia memiliki perasaan yang mudah tersinggung dan sangat terburu-buru saya melihat banyak hal negatif yang dilakukannya di usia muda banyak sekali kekacauan di jiwa Rian saya melihat ada arwah laki-laki yang mengikutinya saya ingin mencoba berkoneksi dan tanya apa maunya sebenarnya Rian adalah perjanjian gaib dan harus menumbalkan satu orang lagi saya akan membantu Rian memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini selamat malam selamat malam silahkan duduk terima kasih Rian dengan tanggal lahir 6 bulan 12 19 92 dengan nomor rumah 25 Rian pernah m****** keluarganya sendiri waktu itu adalah kakak sepupu dan dihantui rasa bersalah bahkan almarhum juga pernah datang lewat mimpi dan juga arwahnya juga pernah datang dan makanya ingin lepas dirasa bersalah dan mudah-mudahan bisa ya tenang baik almarhum maupun anda sendiri amin gimana Rian? pernah menusuk salah satu kerabatnya ya dan sampai hari ini dihantui betul Rai selama 8 tahun terakhir seperti itu Rai nama asli sang korban siapa? nama asli? iya itu meninggal? iya Rai iya Rai iya I'm so sorry jadi sangat menyesal sekali atas meninggalnya iya Rian sangat menyesal sekali atas meninggalnya iya Rai kemudian saya melihat sosoknya iya Rai sebenarnya masih ada di diri Rian sih Masih ngikutin dia Masih ngikutin sampai sekarang dan dimanapun kau berada Tapi yang saya jadi pertanyaan adalah Rian udah pernah dihukum kan? Sudah Berapa tahun itu? Itu saya divoni sekitar 4 tahun Tapi saya menjalani hanya 1 tahun setengah Dikurangi remisi Ya Resiko Resiko orang yang m**** seseorang Biasanya dia akan dihantui oleh arwahnya Dan itu gak bisa sampai lepas sampai kamu meninggal nanti Atau ibaratnya ada yang ditukar gitu loh Seperti itu Rian? Iya Jadi dia arwah gentayangan yang ingin balas dendam Kalau kamu punya pasangan atau apa Mungkin dia kalau gak bisa ke kamu Tapi ke pasangan Atau yang lain seperti itu Kamu udah nyekar ya ke kubuhannya? Sudah Dan minta maaf sudah Sudah minta maaf setelah saya keluar dari penjara Saya langsung ke kuburan Atas kupu saya Mas Rian boleh lebih keras lagi suaranya ya Oke Dengan cara apa ya? Saya mem**** pada saat itu Saya tusuk di leher Tusuk di leher? Iya Dan keluar darah Tapi saat saya lihat dalam mata batin saya Ini selain di leher Ada beberapa tusukan di perut Iya betul Rai Sebenernya itu yang saya lihat Tusukan itu sangat tajam sekali Saya ngeliatnya serem banget loh Saya ngerasa Saya ngeri kalau berada di posisi Pada kali itu Karena saya kehilangan baiknya ada Dan sakit sekali Sadis Kenapa ya? Ada masalah apa sampai harus di****? Pada saat itu Saya hendak menjual Atau menggadaikan motor Ayahnya Dan pada saat itu juga Si**** menghalangi saya Karena saya Sedang Dengan pengaruh obat-obatan Dan emosi yang tinggi Tanpa saya sadari Sampai saya melakukan hal itu Saya melihat dalam Penglihatan batin saya Dia masih belum tenang Dan ada barang yang mengganjal di Eee... Rian Apakah kau mau membawa barang bukti? Ada Rai Oh masih disimpen Rai boleh lihat tuh Bisa saya ambil? Iya silahkan Dia hidupnya gak tenang sekali Rian dan *** jadi gak tenang *** dan *** yang gak tenang arwahnya Dan Rian juga dihantui Perasaan bersalah Dan perasaan dihantui Gentayangan ya Entah ya Gentayangan Ini Pisau yang saya pakai untuk menusuk Boleh hidup kakak? Kenapa saya lakbanin? Biar saya tidak hilaf dan tidak terulang lagi Dan bahkan saya tidak mau sampai kesurupan dan berakhir kepada saya lagi Coba saya Kesurupan? Pernah kesurupan? Eee... Saya hanya antisipasi Itu waktu dihukum di penjara itu dibuang dan disembunyiin ya? Betul Karena saya saat *** saya sempat lari selama 3 hari Lalu polisian menemukan saya Barang buktinya tapi gak ditemukan? Barang bukti waktu itu saya ada tempat penyimpanan saya yang hanya saya yang tahu Ini barang buktinya ya? Iya diempetin sama dia Oh my god So scary Kenapa Roy? Kenapa yang kamu rasain apa? Kejadiannya di siang hari Betul Ray Tapi ada suara temperamen tinggi sekali antar kalian berdua Betul? Betul Ray Dan kemudian Ini sudah saling gelap mata yang saya lihat disini Dan saya merasa Keadaan di luar juga sebenarnya lagi rame kan ya? Aku gak tahu ini sebuah toko atau sebuah bengkel atau showroom atau apa itu Itu bengkel Roy liatnya ini seperti bengkel Banyak tang dan partikel-partikel besi Dan saya merasa seperti itu Dan kamu gak abis kamu udah gak ada ide lain Tiba-tiba ada pisau Tiba-tiba di nancepin disini Tiba-tiba di nancepin disini Dan ini mungkin juga pelajaran buat pemirsa di rumah Kalau orang lagi marah Kemudian ada benda tajam Biasanya akan timbul kecenderungan untuk nusuk dan segala macem Itu biasanya dipengaruhi oleh makhluk halus Oh langsung masuk pikirannya akhirnya ngambil yang tajam Makhluk halus itu tidak mengganggu secara Terus ngambil makhluk halusnya menggap Enggak Tapi makhluk halus itu bekerja secara halus sekali Kayak Ya 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 Itu yang terjadi yang saya lihat disini Kemudian saya ngelihat Sampai sekarang belum tenang Karena itu saya datang kesini Saya ingin Minta maaf Pada kakak sepupu saya Dan ingin dia tenang dan Tidak Menghantui tidur saya Bahkan Menemui saya seperti itu Saya minta kursi lagi satu bulga Untuk Arwahnya Arwahnya Ini arwahnya Terlihat marah Balas tindak Ingin balas tindak Ingin balas tindak Ada bisikan bunuh diri Pernah ada Bagaimana Bisikan bunuh diri Kalau bisikan bunuh diri Saya sempat Dalam penjara Dan itu Gagal Karena dihalau sama Teman satu sel saya Apa yang dilakuin waktu itu? Saya waktu itu Ada sikat gigi Saya lancipin Dan itu Mau saya tusukin ke lambung saya Sendiri Di sebelah Bisa dipikir Dan Jangan lupa dupanya Kamu sedih ya Saya sangat sedih Saya mau nanya Sama yang kayak kamu bilang Tadi kan Kamu takut Kamu lagi tidur Gangguin Emang sebelumnya Emang pernah ada gangguan Saat tidur Gangguannya seperti apa? Saat saya tidur Seperti Menghampiri saya Dengan Semua amarah Dia yang ingin Dia lampiaskan Ke saya Seperti itu Mbak Mungkin itu Rasa bersalah dia Bisa Bisa rasa bersalah Bisa beneran Memang datang Karena dendamnya Dia itu Saya ingin Mengundang arwah Datang kemari Disini Saya butuh energi Yang gede sekali Berarti Kau butuh apa? Pada saat Saya Saya butuh tenaga Doang sih Pada saat Rian Bertemukan Pertikahan itu Terjadi pada saat Jam Siang hari Betul Dan kemudian Saya melihat Dengan cana pendeknya Betul Kemudian Dan saya merasakan Energi yang datang Itu sangat negatif Sekali Di luar Di luar Bengkelnya Di jalanan Itu Tampak ramai Sekali Seharusnya Pada Kala itu Tidak Pada kala itu Sebenarnya harus Ada yang melerai Tapi tidak ada Nasib Berkata lain Berujung Maut Dan Alih-alih ingin memberikan Pelajaran Kepada Rian Malah Maut Menjemput Dan Saya melihat Ada tetesan Darah Yang sangat Banyak Sekali Belecetan Belecetan Darah Kayak gini Tapi Tapi Rian Saya mohon Kamu jangan takut Disini Tidak ada Apa-apa kok Darah Semuanya Semarin Terima Terima Aaaaah!! Kamu jangan lari, kamu jangan lari stay disitu tetap ambil kursi kamu tar situ lupa Aaaaaaah!!! Ah, bu! Ah, bu! Ah, bu! B****! Tidari do! Tidari do! Apa kakaom? Tidari do! Tidari do! Tidari do! Tidari do! Siabana makamu! Itu kerja! Ba***p! Siapa nama kamu? Ba***p! Di mana dopanya? Kek Gila yang terasa. Tidari do! Ini kondisinya kaya gimana? Masih banyak darah. Apa ini bener? Coba kamu tau. Aku tolong! Ada nama kecil deh. Tolong! Nama panggilannya bukannya. Ada satu lagi. Giroh. Hah? Giroh. 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 Iya, betul. Giroh. Saya mendengar teman-teman saya di sini. Si *** itu ada nama panggilan yang lain. Ternyata memang Giroh. Coba kamu datang ke sini deh. Gak masalah, Roy. Gak masalah? Gak masalah. Kamu harus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tolong ya saudara. Giroh. Iya. Ini beneran lu? Iya. Ini ***, Roy. Iya. Rian. Iya. Giroh. Iya. Aku mohon maaf atas kesalahan saya dulu, Roh. Saya sungguh hilaf. Sekarang saya hanya ingin minta maaf. Maafkan aku, Roh. Jangan hantui aku, Yuroh. Aku ingin hidup tenang bersama keluarga aku, Roh. Aku akan selalu mengirimkan doa padamu, Roh. Maafkan aku, Roh. Maafkan aku. Aku minta maaf. Giroh. Yang tenang di sana, Giroh. Aku sungguh minta maaf, Giroh. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Kenapa dia bilang apa-apa, Roeh? Di alam manusia dan di alam dimensi astral, terkadang ada beberapa makhluk tidak bisa berbicara. Karena saya bisa membaca pikiran jadinya, saya melihatnya. Dia belum bahagia di tempat dia. Dan saya merasakan di sini, dalam mata batin saya. Dia masih berkeliaran di sekitar kamu. Giroh. Tolong, Giroh. Tolong. Maafkan saya. Iya. Saya sungguhi love. Dia belum bisa maafin. Belum. Dia belum bisa maafin. Hati saya sudah sakit. Tolong, Giroh. Saya akan selalu mengirim doa untukmu, Giroh. Bahasa. Satu, saja. Tolong maafkan aku, Giroh. Satu, saja. Matik saya! Hatiku juga hancur, Giroh. Aku tahu benar-benar menanggapnya. Saya Giro, saya mewakili atas nama Adrian untuk meminta maaf. Saya Roy Kyose. Kamu tenang di alam bakar. Jangan jadi arwah kentayangan. Giro, harus lepas Giro. Janji, tidak akan mengganggu lagi ya. Ruka, saya lihat dia. Tangan saya berdarah semua. Visualisasi yang saya dapat benar-benar kayak, ini semua darah. Darah, darah, dan darah. Itu dari yang dia tusuk itu ya? Iya. Dia udah sadar dong sih, Roy? Belum. Masih disitu. Tentanya masih disini sih. Baiklah. 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 Saya transor energi baik deh buat kamu. Semoga kamu tenang di alam bakar. Semoga semua waktu berbahagia. Tidak ada lagi kebencian. Tidak ada lagi penderitaan. Kembali seperti normal. Kamu harus pergi jauh dari bumi ini. Giro. Dia ngerti bisa denger ya? Iya. Jadi kau maafin orang itu? Iya. Maafkan aku, Giro. Iya. Ayah, maafkan aku. Maafkan aku, Giro. Giro. Kebenaran dari maafin, Giro. Udah. Giro, kalau pun memang ada yang mau duduk disini. Siapapun makhluk halus yang ada. Saya taruh disini. Ini mengerikan sih, Bay. Sungguh-sungguh sangat mengerikan. Kenapa, Roy? Karena korban pembunuhan. Arwahnya tidak tenang. Mungkin bisa kembali ke... Bisa diusir? Bisa dilepas dari sini? Bagaimana, Roy? Dia akan hilang dengan sendirinya efeknya. Aduh. Tolong dong, bantuin. Bawa keluar. Iya, bawa keluar. Bawa keluar aja. Bawa keluar aja. Bawa keluar aja. Bisa. Ada yang bisa bantuin enggak. Emang gaya Kylie 14,nya sama? Lu sih. Lu sih. Gak bisa jalan, pingsan kayaknya. Kayaknya dia harus di gotong. Apa yang kamu lihat raya, si Giro atau si Yuda gimana kondisi? Dan saya melihat si Giro, nama panggilannya. Dia tadi masuk dan membuat satu semacam penyesalan. Kenapa gue matinya kayak gini nih? Itu bahasa yang paling simple. Kenapa sih gara-gara apa? Saya lihat kamu gara-gara matanya narkoba. Saya lihat waktu ketika kejadian itu dibawah pengaruh drugs. Kejadian jam 3 sore, ya kan? Betul. Di jam 13, jam 13.30, saya melihat kamu masih baik-baik saja dan mulai agak mabok. Dan kamu turun, ini sebenarnya kayak bentuk ruko gitu ya? Betul. Naik turun, naik turun gitu. Ya, betul. Jam 13.30, saya melihat dia masih belum ngapa-ngapain dan masih belum ada rencana pembunuhan. Tetapi detik-detiknya mulainya jam 2 aslinya. Konflik berantem, 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 akhirnya 30 menit. 30 menit berantem dan diakhiri dengan tusukan yang luar biasa. Cerup, 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 cerup. Dan meninggal di jam 3. Itu yang bisa saya tangkap. Apakah itu betul? Seperti itu kejadian ya? Betul meninggal di tempat ya? Dia meninggal di tempat. Kamu jangan takut. Kamu harus berbuat baik atas nama dia. Gak ada excuse. Gak ada alasan untuk gak berbuat baik demi dia. Tapi Gironya sendiri bisa maafin. Tadi soalnya gak bisa ngomong apa-apa, Ron. Saya jujur lihat Giro menderita loh. Tidak bisa maafin juga. Kalau dia gentayangan, gak diterima di sana dan masih penasaran? Nah itu dia. Saya harus masuk ke dalam dunia arwah nih. Saya harus masuk ke dunia teman-teman saya berada. Gimana caranya supaya bisa komunikasi sama Giro? Giro, kamu bawa foto Eka? Foto? Ada fotonya Giro? Masih simpen? Sudah tidak ada. Sudah gak ada. Saya butuh kain hitam yang panjang 2. Kain panjang hitam 2. Bapak. Saya gak mencoba ngelakuin. Siapa? Rian. Saya gak setahu kamu ya. Kalau kamu laki-laki gentel. Lain kali gak usah lakuin gitu lagi. Dan kamu boleh gak ngelakuin di keluarganya? Kalau kamu yang bunuh. Boleh. Belum pernah kan? Udah pernah minta maaf ke keluarga? Sudah pernah. Orang tuanya? Dan orang tuanya masih dendam. Belum bisa maafin. Belum bisa maafkan. Lakuin lagi-lagi dan lagi. Sampai di maafkan. Sampai di maafkan. Baiklah. Bukan saya lakukan seperti itu. Kenapa Rai? Kenapa Rai? Arwah Giro masih disini ya? Aduh. Atau dia udah lepas dari penonton kita tapi dia masih disini? Yang jadi pertanyaan juga. Giro inget-inget pisau yang ditusuk sakit sekali. Namun sampai sekarang Rian masih menyimpan pisaunya. Apa karena hal itu Rai? Pisaunya sekalian dibuang ke laut. Baik. Harus dibuang. Tapi bisa disimpan sama dia. Bekas pisau, bekas pembunuhan menyisakan memori yang kelam. Alih-alih ingin disimpan. Tau-tau kalau lagi malam kayak... Menuh diri? Iya. Karena di luar batas manusia. Saya... Saya kedinginan Anda. Saya ingin masuk ke dalam dunia. Sementara ya, Baik. You have to help me. Gimana? Gimana saya bantu? Gimana saya bantuin? Sebelumnya saya harus... Minta izin dulu. Saya ingin ke terowongan lubang waktu. Supaya beresinnya semuanya. Oke, baiklah tutupin saya. Aku mau ke dimensi yang... Aku mau ke... Balik ke waktu pas... Tapi ini aman. Maksudnya kamu bisa balik lagi kesini kan? Pasti-pasti. Aku usahain. Ini perjalanan astral dong? Iya. Ada dua gak kainnya? Ada dua? Kainnya ada lagi? Cuma satu? Cuma satu, Roy. Jangan astro. Dilibet ya. Saya double ya, Roy? Double-in dong, tolong. Aduh. Roy... Ini pertama kali kamu mau ngelakuin disini loh kayak gini. Are you sure? Kamu yakin nih? Ya, I'm sure. Apa ini diperlukan, Roy? Kain hitam lagi ada tidak. Ada lagi gak kainnya? Iya. Terus kamu penitiin deh, supaya gak jatuh. Ada satu lagi. Wow. So dark here. Ada satu lagi kainnya? Iya. Oke. Ini kenapa ada disini? Roy bisa nafas? Bisa. Kok masih aman? Silahkan. Sudah, kah? Sudah. Sudah. Udah, 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 dari, dari, pas. Silahkan, Roy. Iya, baiklah. Ini tolongin dong. Oh, my God. Ini belum pernah, Roy lakuin ini sebelum. Roy akan sekarang masuk ke dunia astral untuk bisa komunikasi dengan arwah. Terjadi ******. Kok saya merasakan sakit di perutnya juga, ya? Ya, coba, coba. Ini apa ini? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Ini malah apa, ya? Dia... ...lari. ...sang, ...lari kutus. Ahhhh… 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 selamat menikmati 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 kalau enggak selamat menikmati ini adalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nanti selamat menikmati selamat menikmati aduh selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati kamu masih mau nantang Rokyo sih saya udah gak mau nantang kamu, kasihan kamunya mas, dari awal tadi saya udah bilang bisa ada korban nyawa sakit badannya nanti anda gak mau mikir dan gak mau nyelesain ini semua udah sampai di sini gak mau masih belum puas masih mau cari tumbal oke udah cukup oke saya akui dan saya ikutin aturan-aturan yang ada di sini enggak kamu sini saya masih lihat ada jimat di belakang kamu masih ada jimatnya keluarin semuanya di sini tadi kamu bilang mau keluarin semuanya dan melepas semua ilmunya ayo dimana masih ada jimat lagi ya mas Andika sudah di bawah sudah gak ada Andika masih ada jimat lagi ya udah dimana, di belakang di belakang cuman ambil ambil semua ambil 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 berjual kalau whack belakang ambil 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 anjira inconvenien mong Love manik apapun tembak jangan ioè takut enggak enggak sudah enggak 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 Masih ada? Tidak ada. Jangan-jangan mulutnya ada sesuatu. Tidak membawa sesuatu. Masih ada jimat lagi? Saya mencium hawa reptil di sini atau Jawa. Saya tidak membawa sesuatu. Saya mencium aroma binatang di sini. Tadi saya dikari suara kucing. Saya tidak membawa sesuatu. Saya mencium ada hawanya yang gak enak deh. Apa? Mau apa mas? Mas Handika mau apa lagi? Saya mau ngetes ulang kemampuan. Mau apa? Ngetes ulang? Mau ngetes ulang? Saya mau taruh ulang. Saya rasa ada sesuatu di dalam tubuhnya. Semacam binatang. Ini harus habisin sior, biar dia keluarin semuanya. guys Biar dia keluarin semuanya. χ 여� aye Oh my God. Ada kelabang keluar dari kepala. Dia masuk lagi. Mah. Masuk ke belakang. Itu kelabangnya. Masuknya ya? Itu disini. Kelakinkan apaan? Kelakinkan kemampuanmu. Baik. Mas Andika. Maaf. Jangan ganggu penonton. Tinggalkan ke penonton Jarak saya cuma segitu Berhenti Saya buat lingkaran di sini Ini teror yang tidak berkehabisan Manipulatif Dan sangat mengerikan Kelabang Saya tidak yakin ini sudah lepas Saya juga tidak yakin Tadi dia menyerang terus Dan keluar masuk Berapa kali menyerang penonton Mau Tempar kelabang Menyebabkan teror Dia gara-gara tadi penonton Ada yang gak suka sama dia Dia kayak yang sedendam Nih sama penonton Iya Dupanya mana ya Dupa Dupa Sabar ya Menghadapi orang seperti ini Harus kita benar-benar smart Dan cerdik Apakah ini trap Coba kembali Nyerah Roy Nyerah Aku nyerah Tau bohong Aku nyerah Roy Aku nyerah Roy Mana Kemana Aku nyerah Roy Oh my goodness Belum Belum selesai Belum Mana lagi kerobatmu Keluarkan semua Si Keluarkan semua Keluarkan semua Keluarkan semua kemampuanmu Kesini Kim Sini kalau berani Sini kalau berani Jangan bikin chaos dong Disini Aku sakti Iya oke Sakti Aku sakti Oke Sakti Terus Terus apa Aku belum ada yang mengalahkan Aku belum ada yang mengalahkan Turunkan semua Kisah tiap Turunkan Mas Andika Mas Andika Mas Andika dari awal masuk Saya Penonton Dan Roy Kita gak ada yang suka ya Versetan 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 Lawan aku Heli Sibantakan banget, no isi. Masih kurang. Masih mau lagi? Kita gak ada yang suka ya. Dari tadi. Mas. Gak respek sama sekali. Takutnya pura-pura. Tadi kamu datang korup, pura-pura tiba-tiba bangkit lagi. Itu cara kerja iblis. Aku mengaku kalah, Ray. No, I don't want to touch ya. Aku mengaku kalah? Gak. Ayah, salamat. Buat apa? Salamat. Tandanya aku kalah. Ayah, salamat. Di sini ada yang emosi ya? Ayah. Enggak mudah keluarkan aku. Dan gak mudah mengalami aku. Di sini. Kita gak ada yang suka nih sama orang ini. Di penonton ada yang tidak suka. Ada yang tersulut emosinya. Jiju penonton ada yang gak suka ya? Eh, eh. Banyak. Lakukan harmi-harmi. Aku mau menyentuh dia. Aku mau menyentuh dia. Ha, 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 ha. Oke, ini prosesnya emosi. Mana keluarkan kemampuanmu? Dari tadi saya udah ngeluarkan Aku udah ngeladain deh gak udah Kita gak ada yang mau ngeladenin Enggak muda untuk mengarahkan aku Luar kan semua perempuan warai Tuh ada api sih tuh Kamu kan takut api kan Nih Nari Aaaaaaah 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 Emang gak di dorong sekian aja sang Leop Keluar kan gua kan lu Tengah Aaaaaaah Kemampuan bukan berarti gua harus Melawan lu juga kali Aaaaaaah 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 Luar kan lawan aku Lawat aku Aaaaaaah Aaaaaah ha 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 cannot knock ha 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 bawa keluar Haaah! Komentar saya, saya sangat menyedihkan sekali. Ini tadi apa ya Rah? Saya itu melihat sebagai psikopat, lalu kemudian dekat dengan makhluk astral. Jadinya seperti itu, otaknya kayak serik. Udah otaknya nggak normal, cara mikirnya nggak normal, ditambah lagi ada banyak, kayaknya tadi keluar masuk, macam-macam ya? Banyak, ada perempuan, kemudian ada kayak semacam binatang, dan sulit ditebak sekali. Dia kalau marah ya, dia bisa m****** 10 gadis. What? 10 gadis, dia iming-iming uang, dan dia ngerasa, dia ngerasa, dia punya sugesti. Padahal sebenarnya biasa aja. Dan dia itu saya yang bocorkan rahasinya, bahwa si Handika itu, Handika itu, tidak punya latar belakang background pendidikan, yang kastanya yang, ini ya, yang wajar gitu, yang wajar gitu. Jadi dia, otaknya pendek, untuk langsung, beg-beg-beg-beg gitu. Bawaannya cuma mau adu ilmu, adu ilmu, biar lebih kuat, biar lebih kuat, nunjukin kekuatan nih, pamer, Pamer Pride. Harusnya si Handika tadi, ya dia itu harusnya lebih banyak mencari peluang kerja. Jadi dia pikir, dengan punya ilmu seperti ini, bikin orang respect, menghargai dia gitu. Padahal kan enggak. Impian, memang seharusnya dikejar dan diwujudkan. Tetapi, lakukanlah dalam keadaan sadar, agar anda terhindar dari berbagai ancaman. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini, di menembus mata batin adalah Rian dan Handika. Rian pernah membunuh kakak sepukunya sendiri, dan korbannya juga ternyata bukan cuma Rian. dan begitu Roy melakukan perjalanan astral ke dimensi lain, ternyata ada korban lain yang juga telah meninggal dunia. Sementara Handika di sini bikin kekacauan, dan sayang sekali tidak bisa netralisir, tapi untungnya kamu baik-baik aja, kenapa penonton juga baik-baik aja. Bahkan Kimberly juga tadi dikejar sama dia. Iya, Kimberly untung nggak ketangkep ya? Iya, untung nggak. Nyaru jadi penonton. Tadi ada Rian sama Handika gimana Roy? Saya cukup prihatin dengan mas Rian. Rian yang pertama ya? Iya, Rian yang pertama. Tapi saya tidak respect sama sekali yang kedua. Iya sih, dari awal udah nunjuk-nunjuk, dan dia ngamuk-ngamuk, dari awal belum ada cerita apa-apa. Itu bikin semua. Bahkan penonton tadi juga ada yang kecelot emosinya juga. Iya, aku nggak suka orang yang... someone pointing the finger, like this one. Iya. Do not pointing the finger to anyone. Itu ke orang lain. Nggak ada. Rasanya nggak sopan sih. Etikanya nggak gitu harusnya. Dia pointing. Gue mau ngancam lo, Roy. That's... What? Iya. Nah itu... Tadi dia ngejar-ngejar Kimberly. Iya. Bahkan... Tapi nggak kena? Nggak. Tapi dia sempat... Sempat deket kesana? Iya, sempat deket banget. Nah ini aman, Gar Roy. Saya takut dia kenapa-kenapa. Setelah dari syuting disini, tiba-tiba... Andikanya ada di depan, atau ke rumah, atau makhluk lain. Iya, soalnya dia kan punya ilmu juga, kan? Itu dia. Aman, serius. Kamu trong. Dia aman, baik-baik aja. Dia. Nggak perlu ada di netralisir, atau apapun itu. Hmm... Apakah keberatan, jika saya menetralisir dengan kopi dan madu? Nggak. Nggak apa-apa, beneran. Nggak apa-apa. Biasanya ada bintang tamu, dan juga ada partisipan, yang memang kalau harus di netralisir dengan kopi dan madu, itu akan membuat ada energi positif. Nggak apa-apa. Serius nggak apa-apa. Oke. Aku pingin gitu. Saya minta madu dan kopi. Dan kuas bersih. Kuas bersih. Steril. Iya, biasanya sedikit aja kok, supaya lebih aman. Iya. Biar lebih aman juga koknya. Lebih tenang juga kamu, ya kan? Iya. Ini gila banget sih. Kimberly nggak pulangnya gimana tuh? Tidur sendiri ya? Iya, tidur sendiri. Oh my God. Eh gila ya. Penonton nggak ada yang perlu netralisir kan? Tadi herannya ketika dia ini, penonton maju satu-satu ya? Iya. Untuk menyerang ya? Iya, tiba-tiba mau menyerang. Karena emang nggak simpatik banget sikapnya dari awal. Menentang banget ya? Tentang banget. Tentang-tentang. Yang nantangin di sini cukup banyak. Tapi yang ini kayaknya yang paling... Gila. Gila. Keluar kelabang dari mulut tuh gila sih. Gila-gilanya gila banget. Keluar kelabang dari mulut tuh gila sih. Gila-gilanya gila banget. Iya. Kalau keluar kuda gitu lebih gila lagi. Keluar kuda. Ini pas lagi. Keluar. Keluar door press lebih gila lagi sih. Oke. Let me do something for you. Iya, kamu mesti lihat aja rambutnya di kebelakang ini. Ini baru. Air. Ini cuma sebentar kok sedikit aja. Dan saya rasa kubu kopi ini juga netrasir. Iya. Dan untuk kesehatan juga bagus juga sih. Nggak ada ini nyeroy sering ngasih tau. Ups. Sendoknya mana ya? Itu dia. Sendok. Ribet ya. Udah. Saya bantu. Ya, baik. Semuanya udah gila. Semuanya udah gila. Kamu deg-degan ya? Jangan, jangan khawatir. Tangan aja. Coba sebentar. Thank you. Thank you ya. Saya akan mencampurkan ini. Padahal yang dipakai sih dikit sebenernya. Oke. I promise. It's gonna be really fast. Jadi, you don't need to work. Meram aja kali ya. Sama rambut aja. Rambut aja di belakang. Oke. Ini boleh dijelasin Roy. Supaya apa sebenarnya? Supaya dia itu relax dan tidak diganggu oleh makhluk-makhluk astral. Karena bentuknya dia sendiri udah serem. Jadi, dia gak diganggu. Oke. Energi positif juga buat dia. Gak dong. Ada madunya soal. Ada madunya juga. Madunya itu kayak primernya based on makeup gitu. Jadi dilapisin jadi gak kena langsung ke kulit. Sebelahnya dulu belum selat. Oke. Mamputnya kain tuh gitu. Oke. Kau umur 24 ya. I love your skin anyway. It's gorgeous. Cukup. Belum. Nanti abis ini bisa kamu bersih. Aman dong. Iya. Kau nanti malem berdua ya sebelum tidur. Orang itu serem banget tadi. Dia pasti masih gak terima deh kalo kamu cuekin tangannya dia. Tapi dia juga gak bisa searching-searching kamu kok di internet. Iya. Saya rasa sih aman. Oke. Udah. Baik. Nah udahan kamu baik-baik aja Kimberly. Pulang dari sini. Udah aman. Lebih tenang. Lebih nyaman ya. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karirnya. Untuk di. Selamat si Neighbor Vaka. Tengah. Tengah. Terima kasih sudah menonton!